Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayyuhal mu'minun ittaqullahu usikum wa iya yabitaquallahu faqad fazal muttaqun muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Talha bin Ubaidillah bin Osman bin Amru bin Ka'ab At-Taymih radiyallahu anhu jاء rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasalam min ahli najril thairun rasi nasma'u dawiya sawdih wala nafqahu ma yaqul hatta dana min rasulillahi sallallahu alayhi wasalam faizah huwa yas'alu an islam faqad rasulullah sallallahu alayhi wasalam خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلحا ان صدق او كما قال متفاقن علي hadis ini diriwayatkan daripada Talhah bin Ubaidillah رضي الله عنه فقال رسول الله عنه dia dia adalah merupakan penduduk najat najat satu nama tempat dia datang jumpa Nabi صلى الله عليه وسلم سَاِرُّ الرَّأْسِ hal keadaan rambut rambut dia teronyi rambut dia ni tak tidak tersikat elok hal keadaan dia ni orang faham bahawa dia baru main daripada satu perjalanan jauh begitu zaman tu naik unta tengah badan pasir jadi keadaan rambut dia tak terurus begitu نَسْمَعُ دَوِيَ صَوْتِهِ kata Talhah sahabat Nabi ni dia kata kami dapat dengar suara dia ni berdengung dia bercakap suara dia ni bunyi berdengung gitu وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُونَ kami tak faham dia kata apa seorang laki-laki datang jumpa Nabi صلى الله عليه وسلم dia ni merupakan penduduk najat dia sampai di depan Nabi hal keadaan rambut dia teronyah nampak tidak terurus dan bunyi suara dia ni sengau sampai orang tak boleh faham dia kata apa حَتَّ دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَوْتِهِ وَالَيْهِ وَسَلَمْ sehinggalah dia main dekat betul-betul dengan Nabi صَوْتِهِ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَمْ فَإِذَا وَيَسْأَلُوا عَنِ الْإِسْلَمْ baru boleh faham rupa-rupanya dia nak tanya Nabi tentang Islam daripada jauh dari diri cakap ni orang tak faham dia kata apa Nabi pun tak faham dia kata apa sehinggalah dia sampai dekat Nabi baru faham rupa-rupanya dia nak tanya Nabi Ya Rasulullah Islam ni apa benda begitu فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَوْتِهِ وَالَيْهِ وَسَلَمْ Nabi bila dah faham soalan dia Nabi jawab Nabi kata Islam itu خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمْ وَالْلَيْلَهِ Nabi kata Islam itu ialah yang pertama sekali kamu semayang lima waktu siang malam hak ni mula sekali kalau hak ni pun tak buat tak sadut tak sadut kata orang Islam lah Islam itu ialah خَمْسُ صَلَوَاتٍ semayang lima waktu فِي الْلَيْلْ وَالْلَيْلَهِ siang malam ada lima waktu semayang maknanya ialah Nabi sallallahu alihi wa sallam nak beritahu bahawa semayang fardu ni adalah pokok kepada segala-gala benda kalau semayang fardu yang lima waktu ni pun tak boleh jaga terus bercakap soal jihad kalau semayang lima waktu ni pun duduk tergelincang tekoh buat tekoh tak buat terus bercakap lah soal nak buat benda-benda yang lebih besar kerana ini adalah imaduddin ini tiang kepada ugama bila may penduduk najat ini tanya Nabi sallallahu alihi wa sallam Islam ni apa Nabi kata sebelum apa-apa aku nak bagitahu dulu Islam ialah semayang fardu lima waktu tak boleh tinggal ya ni mula sekali فَقَالَ حَلَعَلَيَّ غَيْرُهَا bila dah Nabi kata semayang lima waktu dia kata ke Nabi ya Rasulullah dia kata ada tak semayang lain-lain pada lima ni semangat ada tak tak semayang lain-lain pada lima ni dia berasa lima ni lagu sikit sangat 24 jam semua buat lima kali saja sikit sangat ada tak semayang lain ya Rasulullah قَالَنْ نَبِيَ صَلَلَيْهُ وَسَلَمْ Nabi kata لا Nabi kata tak ada dah إِلَّا أَنْ تَوَّعَ melainkan kalau kamu buat juga itu semayang sunat hak fardu lima sahaja kalau kamu tanya ada tak ada semayang lain maksud kamu tanya ni ialah semayang fardu lain ada ke tak ada lagi hak wajib lain ada ke tak ada lagi jawab dia tak ada hak wajib hak fardu lima sahaja lain pada tu إِلَّا أَنْ تَوَّعَ melainkan kamu buat hak sunat فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَيْهُ وَسَلَمْ Nabi sambung lagi penjelasan dia tentang Islam Nabi kata وَسْيَا مُشَهْرِ رَمَضَانِ Islam itu ialah bila May bulan Ramadhan kena puasa bila May bulan Ramadhan kena puasa jawab laki-laki najat ini حَلْعَلَيَّ غَيْرُهُ dia kata Ya Rasulullah ada-ada puasa fardu lain-lain daripada puasa Ramadhan Nabi kata إِلَّا أَنْ تَوَّعَ tak ada-ada hak fardu sebulan Ramadhan sahaja kalau buat juga jadi puasa sunat وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَكَة kemudian Nabi kata Islam juga ialah kamu kena buat keluh zakah kalau kamu cukup syarat cukup segala-gala benda yang mewajibkan kamu keluh zakat maka wajib buat keluh zakat buat keluh zakat itu bermakna kamu Islam kata dia حَلَعَ يَغَيْرُهَ يَا رَسُلُ اللَّهِ ada-takda pardu lain yang melibatkan harta selain daripada zakat Nabi kata لا إِلَّا أَنْ تَوَّعَ takda-da pardu zakat saja hak lain pada itu kalau kamu bagi itu jadi sedekah sunat فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُلْ وَاللَّهِ لَا أَذِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْخُشْ dah habis Nabi terang macam itu dia pun beralih dia main tanya Nabi Ya Rasulullah Islam ni apa Nabi kata Islam itu semayang lima waktu siang malam Islam itu ialah posa bila main bulan Ramadhan Islam itu ialah kamu kena buat keluh zakat bila Nabi terang sampai tahun itu فَاَدْبَرَ maka dia beralih membelakangkan Nabi kemudian dia berjalan dalam dia berjalan itu dia kata والله dia kata لا أَذِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْخُشْ dia kata demi Allah aku tak akan buat lebih daripada hak Nabi kata ni dan aku tidak akan buat korang daripada tu aku nak buat tu aja semayang lima waktu aku nak jaga sungguh-sungguh bulan Ramadhan aku nak posa sungguh-sungguh kalau aku ada harta lebih aku nak buat keluh zakat aku buat keluh aku tak kecoh aku nak buat yang ni aja aku tak mau buat lebih daripada ni dan aku tidak akan korang daripada yang ni Nabi SAW dengar cakap dia ni فَقَالَ النَّبِي SAW أَفْلَحَ إِنْ صَدَقُ Nabi dengar dia kata tu Nabi kata berjaya dia ni di hari akhirat isu kalau dia benar macam yang dia kata hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian apa yang kita nak bagitahu ialah Islam ni bukan susah sangat Islam ni bukan susah sangat Islam tak susah yang kita heran pasal apa Islam yang tidak susah ni orang Islam nak tinggal pasal apa kita bercakap tentang soal nak implement undang-undang murtad untuk baca adalah soal ada pro ada kontra hak pro kata memang undang-undang ni wajib dilaksanakan Allah suruh hak kontra kata apa kalau dilaksanakan merosakkan image Islam rosak mengikut mana kalau Islam suruh kalau agama suruh kalau Allah suruh buat lagu tu kita kata kalau buat rosak rosak ke mana kalau Tuhan suruh tentu elok nampak muslimin dan muslim yang dirahmati Allah sekalian walhal Islam tidak susah tidak ada sebab kenapa orang Islam berasa fedak dengan Islam nak tinggal Islam tidak ada sebab kerana Islam ni tidak menyusahkan dalam surah al-bayinah ayat 5 Allah berfirman a'uzubillah minasyaitan irrajim wa ma'umiru illa li'abudullaha mukhlisina lakuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yuqtuz zakah wa thalika dinul qayyimah maksudnya Allah berfirman dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas Tuhan tak suruh kita buat teruk-teruk apa Tuhan suruh satu saja kita sembah dia mesti ikhlas satu hunafa' dan kita disuruh supaya dalam beragama luruh hati luruh hati maksudnya kita dengan ugama ni tak tak langsung buruk sangka tak tak langsung hati kita ni hunafa' sentiasa luruh dengan Tuhan makna kata semua ayat nangribu ayat lebih yang ada dalam Quran tu kita baik sangka belakang kita baca ayat tentang apa pun kita baca kita ingat Allah suruh benda ni kalau Allah suruh tentu baik kita luruh hati dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah suruh kita semaya Allah suruh kita buat keluar zakat Tuhan kata itulah ugama yang luruh dan benar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita perbetul mana-mana yang silah kita perbetul mana-mana yang silah kita bukan hidup nak tongkat langit satu hari kita mati kita mati kita jumpa segala janji Allah subhanahu wa ta'ala kita nanti jumpa silap kita kita menyesai tak ada guna dan mudah-mudahan mana-mana yang dah tersilap kita perbetul mudah-mudahan dengan perbetul Allah terima kita untuk duduk di dalam lipah rahmat dan belah kesian dia insyaAllah mudah-mudahan mukaddimah tu bagi manfaat kepada kita semua kita menggunakan baharul mazi jilid jilid 10 baharul mazi jilid 10 tajuk baru muka surat 194 muka surat 194 tajuk baru bab itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan mereka yang mencabut dan mengeluarkan senjata malam ni kita nak tengok satu tajuk iaitu cerita tentang kita buat keluar senjata tunjuk ke Allah syahar silah maksudnya ialah kita buat keluar senjata mengkunuskan senjata itu dalam bahasa Melayunya cabut tunjuk sama ada tunjuk dalam bentuk nak ajak orang bergaduh dengan kita ataupun cabut tunjuk tunjuk melawak bergurau ceritanya ialah cabut senjata tunjuk ke orang belah tajam tu tunjuk ke orang apa hukum ugama tentang benda ni ketahwilah sedaraku bermula mengeluarkan senjata itu iaitu seperti dua orang yang berkelahi maka mengeluarkan seorang akan senjatanya kerana nak membunuh ataupun dua orang yang bergurau maka seorang daripadanya mengeluarkan senjata kerana mengugut dan menakut-nakutkan kawan dia tak kira kalau dia buat keluar kerana ajak gaduh kalau berani rapat pisau tunjuk atau melawak dengan kawan melawak dengan kawan buat keluar pisau tunjuk belah tajam tiga dia maka iaitu tegah belakang sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi maknanya tak boleh belakang sebab tuan-tuan kita bila orang minta parang parang bagi belah hulu pasal apa bagi belah tajam ni benda nak jadi bukan kita nak rodok perut dia dengan parang tu kita buat lagu tutah macam mana dia memakai lembut lutut dia perut dia jadi kih bunuh bunuh tu dia panggil apa bunuh tak sengaja salah juga maka Islam mengingatkan kita jangan cari pasir dengan benda-benda tajam jangan cari pasir hadisnya diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi namanya abimusa al-ash'ari radiyallahu anhu daripada nabi sabdanya barang siapa menanggung ia atih kami akan senjata maka tiada ia daripada golongan kami yakni bukan ia daripada mereka yang dapat petunjuk dengan petunjukkan kami dan menurut akan ajaran kami dan amal kami dan keelokkan jalan kami itu dia siapa yang dicabut senjata tajam pisau keparang kepedang ke tunjuk ke kawan macam tu nabi kata apa dia termasuk dalam golongan orang yang tidak ikut ajaran kami nabi kata sebab Islam tidak pernah ajang suruh cabut senjata tajam tunjuk ke orang macam tu Islam tidak pernah ajang siapa yang buat macam tu maka dia tidak ikut tunjuk ajar kami yang ini tunjuk ajar Islam faham ni apa tak boleh buat lagu tu tak boleh masalah haram seorang Islam itu menakutkan dan mengugut sedaranya yang sama Islam dengan senjata dengan zahir tegah daripada hadis di atas tadi faham daripada situ haram kita buat kolong parang tunjuk ke orang macam tu dan jikalau bergurau sekalipun walau kerana bergurau itu muslim walau kerana bergurau itu sama sedara si ibu sebab tak boleh walaupun adik dengan abang melawak tak boleh buat lagu tu ni pola pak mentua tunjuk kat menantu lagu tu lagi kawan ada satu kawan telefon baru ni dengan masalah ni tak habis dengan masalah ni satu kawan telefon nak dijadikan malang bagi dia dia ni convert baru masuk Islam kahwin dengan orang perempuan Islam kemudian perempuan dia yang Islam pada asal perempuan dia ni sudah fizina pula dengan satu bangsa Hindu nampak suami ni asal daripada orang bukan Islam masuk Islam menikah dengan perempuan Melayu Islam perempuan Melayu Islam ni pulak pergi berzina pulak dengan bangsa bukan Islam jadi sampai berita tu kepada dia kepada suami ni jadi suami sudah marah history dia bila tanya mula tak mengaku bila tanya tanya lama mengaku bila mengaku jadi berkelai bila berkelai malam tu juga surah hantar dia balik rumah pak dia ni hak Melayu ni hak Melayu Islam tapi tak apa lah dia pun dia kata dah kata dia pun pergi hantar balik pukul 3 pagi pergi hantar rumah pak minta masa masa hantar tu cakap pak bintuan dia elok dia kata pak pak tolong nasihat anak pak dia buat silam yang ini kali kedua dah bukan kata kali pertama kali kedua dia ulang benda yang sama dengan lelaki-leki yang sama pak tolong nasihat dia kata yang anak pak isteri saya pak tolong nasihat dia pergi elok balik dalam 3 4 hari saya ambil dia balik ok dia pun balik tunggu 3-4 hari telefon abang kata tak boleh ambil lagi tunggu seminggu seminggu pak minta kata tak apa nanti aku hantar sampai 2 minggu 2 minggu tak boleh hantar dia pergi pindah ambil pak minta tunggu dengan pisau duduk depan pintu pak minta sudah tunggu dengan pisau di depan pintu jadi dia ni satu orang bukan islam baru masuk islam jadi dia bayangkan islam cantik bila dia masuk islam dia kahwin dengan satu perempuan melayu yang memang islam daripada asyai tiba-tiba perempuan melayu islam pada asyai buat perangai tak elok tiba-tiba pak dia pula menyebelahi anak dia pula jadi tak elok macam tu tiba-tiba padam pula cerita anak dia buat benda tak elok dan sebagainya timway pula cerita kata dia ni masuk islam tapi tak mahu semayah nak cerita lain pula dah nak cerita tak elok dia jadi dia telefon kat kita dia pun bukan orang koman-koman satu orang profesional lelaki-leki ni dia telefon mereka kat kita jadi bunyi tak puas hati dia kata pasal pak ustaz orang islam tak patut buat macam ni dia kata saya ustaz saya daripada bukan islam saya masuk islam saya bertujuan nak belajar islam tiba-tiba dahan tempat saya duk pegang nak belajar islam dia pula bagi satu contoh yang tak elok untuk saya saya nak beritahu ustaz dia kata saya bukan islam saya masuk islam sebelum saya masuk islam saya minum sekarang saya dah masuk islam sudah dua tahun dia kata saya berhenti minum saya berhenti minum saya nak beritahu ustaz isteri saya minum tonton tengok apa kita nak dia sabut dia jadi sabut saya bercadang saya nak belajar agama daripada dia tapi nampaknya saya tak boleh belajar apa daripada dia nampaknya saya pula nak kenapa betul dia dan yang saya paling kesal sekarang yang saya paling kesal sekarang ini isu dia buat jahat sudah tutup sekarang isu saya sudah timbul seolah-olah saya masuk islam kerana nak kahwin dan saya sejak masuk islam tidak pernah semayang saya beritahu ustaz saya hormat ustaz ustaz orang agama saya beritahu ustaz saya daripada masuk islam saya semayang tak tinggal dan nampak saya pun katalah macam ini you pergi pejabat kadhi rasa kita nak masuk campur pun kita dengan tak jawapan dan authority pun tak ada kita nasihat dekat dia you pergi pejabat kadhi cerita benar ini suruh mereka fikir macam nak buat tapi setidak tidaknya benda ini benda ini bila main dekat kita kita boleh nampak gambaran masyarakat ini orang baru masuk islam ini tujuan nak tumpang mengaji nak tumpang teduh ilmu islam daripada kawah memang islam pada aset masuk masuk Allah dia jadi sebaliknya jauhnya masyarakat kita daripada kepahaman islam yang sebenar ni jauh sampai macam tu dan menjadi tanggungjawab kita semua hari ni nak kena bawa orang ni supaya orang ni faham islam hak betul punya islam hak betul adalah islam hak quran kata hak hadis kata hak ni islam betul pasal bunyi islam banyak sangat tapi hak takde dalam quran takde dalam hadis pun hidup mengaku kata islam juga hak ada dalam quran ada hadis mereka tolak pergi ke tepi mereka kata itu bukan islam orang tak faham semua tentang islam lah kita nak bagi masyarakat faham bila kata islam islam tidak boleh lari daripada apa yang Allah berkata dalam quran apa yang nabi berkata dalam hadis itu islam begitu jadi dia kata disini dia kata haram kalau sekiranya seorang muslim itu menakut ataupun mengugut sedaranya yang sama islam dengan senjata dengan zahir tegah hadis di atas itu dan jikalau bergurau sekalipun sekalipun sama sedara seibu sebapak tak boleh sehingga mengaku nabi sallallahu alaihi wassalam akan orang yang memperlakukan yang demikian itu bukan daripada orang ahli taat dan bukan daripada golongan yang menjunjung suruhnya tu dia tuan-tuan benda ni kalau kita kita kata kecil kita kata kecil saja apa ni takkan sampai melawak wakulung pisau tunjuk pun tak boleh kita kata kecil tuan-tuan baca dia kata apa dia kata nabi sallallahu alaihi wassalam melarang kita buat macam tu bahkan nabi sallallahu alaihi wassalam kata orang yang buat juga benda yang dilarang ni wakulung pisau tunjuk orang yang menjadi ahli taat dan ini bukan orang yang menjunjung suruhnya maknanya besar ke tak besar dalam islam bila benda itu dilarang kalau buat itu kesalahan besar kita tak boleh kata hati kecil no bila islam larang benda itu besar kalau buat juga itu kesalahan besar muslimin dan muslimat ini rahmati Allah bahkan ialah orang yang merdeka dan menyalahi sunnahnya itu dia merdeka tetapi menyalahi sunnah nabi sallallahu alaihi wassalam kata tirmizi hadis abu musa itu hadis yang asal lagi sahib tajuk baru bab maja'a fi hadis sahir itu bab yang datang pada menyatakan hukum dera ke atih tukang sihir ini kita kata di masjid seberang jaya kapal itu baca bab sihir orang yang terlibat dalam ilmu sihir ada hukuman ke atas dia orang yang pergi belajar ilmu sihir sihir ini banyak yang kita terang panjang ini masjid seberang jaya buat santau ke orang ini semua sihir dia bukan satu amalan meracun orang secara biasa tetapi dia menggunakan ilmu sihir dengan bantuan iblis syaitan dan sebagainya maka orang yang melibatkan diri dalam belajar ilmu sihir dan kemudiannya menggunakan ilmu sihir untuk buat nanya orang dia ini dipanggil sahir iaitu tukang sihir apatah lagi dia ambil upah dengan buat kerja benda macam ni orang pergi jumpa dia tunjuk gambar saya nak minta tuan pelingkup dia ni dalam gambar siapa dia ni dia ni siapa saya tanya tuan mau macam mana dia kata mau macam mana mau jenis mati dandan ke mau jenis meredap ke ada jenis macam tu punya beli sembang pun ada dia kata mau jenis meredap ke 3 tahun baru habis ke sakit hati punya apa saya saya mau meredap saya 3 tahun dia merana 3 tahun 3 ribu dia kata syek ni buat keluar 3 ribu letak berdebu dia pun buat menggunakan kaedah ilmu sihirnya dan Allah subhanahu wa ta'ala izin benda-benda macam ni Allah izin nampak apa hukum ke atas orang yang piduk terlibat dengan kerja ni jadi seorang sahir seorang tukang sihir ni ketahuilah saudaraku bermula sihir itu ialah mengeluarkan yang bukan hak seperti rupa hak itu definisi dia yang dikatakan sihir itu ialah benda tu benda tak betul tapi bila dia buat nampak macam betul sihir dan setengahnya iaitu perkara yang bertolongan dengan syaitan pada menghasilkannya dan sihir juga dia berkait rapat dengan bantuan syaitan iblis syaitan dengan iblis ni memang kita boleh biduk rapat dengan dia dan sebagainya boleh bukan boleh maksud kata dibenarkan oleh ugama boleh maksud kata kalau orang berhajat jadi benda tu begitu dan setengahnya pula dengan helah pun termasuk adalah sihir tapi ini sihir kecil dia panggil silap mata silap mata cuma dia pandai jari dia cepat dan sebagainya dia buat depan kita tu nampak walhal tak apa yang tu silap mata dia bagi kita tersilap tengok je tengok bola pimpong dah belah kanan tengok 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 cik lagu kalih tu main tak ada lah tak ada lah cik lagu dua cari lagu tu kalih pula ada pimpong yang tu helah dia kata helah cepat tangan dia tu tapi yang ada juga selain daripada tu dia kata apa yang perkara tu berlaku dengan bantuan dan dengan pertolongan syaitan untuk menghasilkannya ini jenis David Copperfield syaitan tuan-tuan tengok biji mata dia sudah tengok biji mata dia tu mata dia tu mata syaitan mata David Copperfield tu mata syaitan dia tengok tu cara dia lain macam tuan-tuan boleh bayang dia tengok dia tengok kayu api dia jeger macam nak terkeluar dia matau api menyala api ni apa iblis memang iblis dijadikan daripada api bila Allah suruh iblis sujud kepada Adam iblis tanah pasal apa dia kata dia kata aku Tuhan bagi jadi daripada api sedangkan Adam daripada tanah macam mana nak suruh api yang hebat sembah tanah yang tidak maka bila dia tengok kayu api dia tengok tu menyala api boleh padam tak kaduh panggil bombah boleh duk tengok macam tu api lagu duk pelan duk pelan ini boleh dihasilkan dia kata dengan apa dengan bertolongnya daripada syaitan dengan pertolongan syaitan begitu baik maka sangatlah panjang keterangannya di dalam syarah muslim pada bab babu sihr dia kata kalau nak baca bab sihr ni lebih panjang buka dalam syarah muslim yang ditulis oleh imam al-nawawi buka di bawah tajuk tentang sihr dia akan cerita lagi detail tentang sihr ni sejak daripada sihr zaman nabi Allah musa alaihi salam dulu lagi dia akan ceritain detail asal usul sihr dan sebagainya dan apa benda yang menjadi hebat dalam ilmu sihr begitu bermula hukum tukang sihr itu boleh kita lihat dan boleh kita dapat tahu daripada hadis seperti yang dikeluarkan oleh imam katanya anjundub radiyallahu anhu kala rasulullahi salallahu anhu haddus sahir darbatun bishaif itu dia punya tahu diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi salallahu alihi wasallam nama dia jundub bin junadah radiyallahu anhu katanya telah bersabda nabi salallahu alihi wasallam bermula dega yakni hukum keadah tukang sihr itu pancung dengan pedang lihat tuan-tuan hukum islam pasal apa islam introduce hukum yang macam ni punya dahsyat orang yang melibatkan diri dalam ilmu sihr dia suruh pancung dengan pedang pasal pasal depa ni dengan kerana depa ni masyarakat jadi huru-hara dengan kerana depa ni masyarakat jadi huru-hara banyak tuan-tuan cerita sihr ni banyak jadi kadang-kadang budak-budak cerdik pergi kena sihr ni punca pada apa punca daripada iri hati dengan kianat oh anak dia ni mengaji pandai sangat mari kita buat kianat ada orang hak jenis pikiran macam ni masjid tak mau main mengaji semayang jemaat pun tiga kali main sekali hak jenis macam ni main pun agak tak ada dengar kutubah agak masuk-masuk main terus terkebir semayang dan sebagainya bagi-bagi salam dia mula sekali keluar babu kasut hak jenis macam ni dia agama ni tak mau dengar langsung ayat koran ni kalau dengar panas tak boleh duduk nak marah jadi bebat perungus main dengan dandat kalau dengar ayat koran hadis nabi jenis-jenis agama ni tak boleh dengar hak jenis macam ni dalam diri dia penuh dengan sarang syaitan bila tengok ada orang lebih sikit dia fikir macam nak nak pelingkuh dia bukan tengok orang lebih dia berasa dia tumpang semangat tumpang berbangga pasti orang satu bangsa satu ugama dengan dia ada kelebihan dah sebaliknya dia fikir cara negatif fikir macam mana kita nak kepak orang dia ni fikir macam mana kita nak pelingkuh orang dia ni fikir macam mana kita nak musnahkan dia ni ada orang macam ni tuan-tuan sekolah asrama penuh sekolah apa banyak duk jadi kelebihan banyak duk jadi satu sekolah ada seorang ada seorang satu sekolah asrama penuh tu dulu satu budak cukup bijak masa trial exam periksa percubaan SPM semua A1 budak pandai budak cerdik budak bijak masa periksa SPM semua dapat A1 periksa trial exam periksa percubaan SPM semua pelajaran dapat A1 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 budak bijak duk sehat elok-elok tak ada apa-apa habis ajar periksa percubaan SPM nak tunggu periksa SPM dalam tempoh masa yang terdekat tu kena kena sihat dia jadi macam mana tengah duk tidur pukul 1 pukul 2 pagi bangkit-bangkit cari pisau duk jalan kot dalam kot dalam seramah pasal apa duk dengar di telinga ni duk dengar mak dia duk suruh dibunuh orang biasa jadi benda yang macam ni terkejut habis semua kawan-kawan bangkit tengok mata pun duk tengok tepat dengan tangan duk pegang pisau jenuh duk rungkuh pegang bawa pergi hospital kena satu jet kena ralik lali elok balik malam pukul 1 pukul 2 jadi bangkit celik mata pulak pisau pulak jalan kot dalam seramah merbahaya akhirnya terpaksa hantar balik kampung duk berobat ni sampai akhirnya tak boleh ambil SPM pasal apa ikut perubatan modern dia kata apa oh budak ni tension pasal dekat napaisa ni dia tekanan itu mengikut perubatan perubatan modern dia mengandaikan budak ni kena tekanan sebab menjelang papaisaan tapi masalahnya budak ni tidak nampak tanda-tanda ada tekanan sebelum tu dia okey elok-elok tukar jadi macam tu ada tak ada kemungkinan ini adalah unsur siher yang masuk rumah kena dia kemungkinan ada kemungkinan ada kalau betul lah apa yang kena kat dia kerana siher zalim tak zalim orang yang buat siher ni amat zalim satu budak yang tidak ada dosa apa tidak ada salah bahkan budak baik pula yang boleh menjadi pejuang bangsa dan ugama di masa depan tiba-tiba kerana iri hati kita musnahkan hidup dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian maka islam main dengan satu hukuman dia kata apa dia kata hukum ke atas tukang siher ialah pancung sampai mati tapi siapa yang berhak melaksanakan hukum ni pemerintah bukan kita pemerintah yang berhak menjalankan hukum ni pasal apa pasal sampai hati dia buatkan orang macam tu dia sampai hati tu buat naya orang macam tu tuan-tuan pernah tengok orang kena santau ya Allah ada hati kebulan daripada hari kena ni muntah darah daripada hari kena ni muntah darah tiap-tiap hari muntah keluar darah seminggu tuan-tuan muka kepek muka dia kepek macam mana tin jadi kepek tu kepek biji mata cengkung ke dalam seminggu aja habis darah satu badan keluar nak tunggu hari mati tiga minggu tu tiga minggu aja nak tunggu hari mati tiga minggu tu merana ni Allah yang mengetahui angkara siapa ni angkara tukang sihir muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sikit kalau dia gamuk buat ke orang macam tu patut tak patut dia dipancung sampai mati Islam kata dia patut dihukum pancung sampai mati begitu maka tidaklah lain daripada bunuh sahaja hukuman keatihnya sebagaimana zahir hadis itu Imam Malik kata kalau kamu buat kajian tentang ilmu sihir tentang ilmu hitam kamu akan setuju bahawa hukum bunuh itu adalah hukum yang setimpal kepada orang yang buat sihir begitu dan kata Syafi'i tiada dibunuh tiada dibunuh langsung bahkan pastilah lihat dahulu jika sihirnya membawa kepada kufur maka dibunuh akan dia dan jika tiada membawa kepada kufur tiada dibunuh bahkan ditakdir akan dia ini pendapat Imam Syafi'i Imam Syafi'i dia agak lembut dalam menjatuhkan hukum kepada orang yang menjadi ahli sihir Imam Syafi'i kata betul tukang sihir ini patut dihukum bunuh tetapi tidak sah kata dia ni ahli sihir terus bunuh dah dia kata sebaliknya tengok dulu kalau sihir dia ni sihir yang boleh menyebabkan dia jadi murtad kalau sekiranya sihir dia ni sihir yang boleh menyebabkan dia jadi kufur misalnya sihir dia ni sampai ke peringkat sihir sembah sembah syaitan habislah kufur lah ada tuan-tuan orang yang terlibat dalam ilmu hitam ilmu sihir ni dalam rumah dia dalam rumah dia dia simpan macam-macam patung tokong-tokong dia simpan dia puja pulak tokong tengkorak apa semua ni dia puja nak bagi jadi lagi ilmu sihir dia ni dia kena puja benda ni lagi kuat dia mendekatkan diri dengan syaitan lagi menjadi ilmu ilmu karut dia ni lagi menjadi Indonesia banyak benda macam ni Indonesia banyak Indonesia banyak dulu ingat belah ukit bitajang ni geng selong standar ni ada satu masa dulu saya ingat tahun lepas ke tahun lepas kot dia yang selong standar daripada Indonesia masuk rumah sini kerja duk sambun rumah orang sambun tak apa lepas sambun dirosakkan perempuan yang ada dalam rumah tu syarat syarat ilmu sihir ilmu black magic yang dia menuntut ni dia kalau masuk tak boleh tak memadai dengan mencuri sahaja dia mesti kena buat benda-benda ni dia kena buat lepas tu pula menjadi ilmu sihir dia ni tembak tak lut tembak tak lut kan tapi bila sampai masa dia dengan izin Allah tembak lut nampak pasal apa pasal ini ilmu ni semua ilmu yang jadi tak jadi tertakluk kepada izin Allah hari Allah izin tembak tak lut hari Allah tak izin tembak kena Allah izin kepada pihak yang tembak dia pula maka baru kena nampak ini diantara contoh-contoh apa ilmu hitam ataupun ilmu sihir yang berlaku depan mata kita depan mata kita dia tunjuk benar-benar macam ni maka Imam As-Syafi'i dia kata kalau sekiranya tukang sihir ni dia melibatkan diri dalam ilmu sihir sampai ke peringkat jadi kufur diantara diantara contoh yang boleh menyebabkan dia jadi kufur diantara contohnya apa dia dia sembuh syaitan misalnya di rumah dia ada satu penjuru pasang api misalnya ada masa-masa tertentu hidup sembuh api tu misalnya yang semua amalan ini menjurus kepada bukti bahawa dia sudah kufur dengan Tuhan dia sudah sembuh benda lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang macam ni kata Imam As-Syafi'i dia wajar dibunuh dan jika tiada membawa kepada kufur maka tidak dibunuh bahkan ditakzirkan dia tapi kalau dia ni tidak sampai ke peringkat nampak nak jadi kufur cuma sahaja jenis kianat dia buat benda-benda tak elok dan sebagainya tapi tak nampak tak ada bukti depan mata kita dia buat benda yang boleh jadi kufur maka dia wajib dihukum ta'zir sahaja tidak sampai ke peringkat hukum bunuh sebagaimana kata Imam At-Tirmizi dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahlil ilmi daripada sahabat nabi salallahu alaihi wasalam dan lain daripada mereka itu dan ialah qawul Imam Malik bin Anas dan kata Imam As-Syafi'i hanya-sanya dibunuh itu tukang sihir apabila ada ia beramal pada sihirnya dengan barang yang menyampaikan dia kepada kufur maka apabila beramal ia akan amal yang tiada kufur maka tiada kami fikirkan atasnya bunuh itu fatwa Imam Imam As-Syafi'i baik masalah dengan nas hadis yang di atas ini dan lain-lainnya lagi bahawasanya amal sihir itu haram dan ialah setengah daripada dosa besar dengan ijma ulama itu dia kalau dia ada ilmu sihir dan dia mengamalkan ilmu sihir haram sepakat semua sahabat-sahabat nabi dan ulama-ulama besar bahawa mengamalkan ilmu sihir adalah haram begitu dan sesungguhnya di dalam syarah muslim di dalam kitab al-iman bahawasanya nabi SAW membilangkan dia daripada as-sabuhul mubiqat nabi SAW SAW pula mengkategorikan sihir ini di dalam tujuh perkara yang boleh membinasakan iman manusia cerita dia tak maulah sihir ini cerita dia tak maulah ada juga tuan-tuan orang biasa tanya saya dia kata ustaz saya ni masalah pak saya ni ada belajar ilmu macam-macam ni jadi masalahnya saya anak laki-laki sulung pak saya dia kata dan mengikut dia punya tradisi dia sebelum pak saya mati dia kata mesti bagi kat saya jadi saya ustaz duk main mengaji duk dengar ni semua saya tak maulah jadi nak buat macam mana kita kata tak maulah tak maulah tak saya ambil dia kata mereka kata tak boleh mesti kena ambil kalau kita tak maul nak ambil macam mana kata kita tak maul tak saya ambil mereka kata tak boleh kalau saya tak ambil pak saya tak tenteran kata yang tu tak tahu kita tanya orang yang tahu kita tahu abang kata tak boleh kan jadi dia kata kalau tak ambil sehat lagi nak jadi orang tu tak tahu kita tanya orang yang tahu kita pun tak tahu sampai perenggat tu kita boleh jawab pun ada juga macam tu dia jenis nak kena turun-temurun pula pak je belah benda ni pak nak kena bagi ke anak sulung laki-laki anak sulung laki esok nak kena bagi dekat anak sulung laki-laki dia pula karut lah benda ni bila nak habis benda ni takkan benda ni tak boleh kita stop tengah jalan kan cerita dia lutut cerita dia tuan-tuan daripada awal jangan pergi carilah benda ni semua jangan pergi cari ni sahaja cari ambil cuti seminggu nak pergi berapa gunung jerai dengan makan beratih seminggu makan beratih ni pun karut juga turun-turun tu kira terai golok perak buah tangan dia kata jadi tengguh lah jadi tengguh lah lepas tu naik papan tanda depan rumah orang bakat main meneru bakat main ubat kan sahaja cari ada juga hadrih macam ni sahaja cari bukan yang dia cari tu bukan dia cari rezeki dia cari penyakit maka ugama bagi ingat dekat kita awal-awal dia kata apa benda ni diantara tujuh benda yang boleh membinasakan iman kita dan menerangkan bahawasanya terkadang adalah ia kufur dan terkadang tiada ada kufur hanya maksiat yang besar dia kata maka jika ada padanya perkataan atau perbuatan yang membawa kepada kufur maka jadilah ia kafir seperti menyembah jin dan syaitan ataupun memuja-mujanya dengan perkataan yang mengkufurkan dia yang dikatakan amalan yang boleh bawa kufur dia ada pula ayat-ayat tertentu hidup puja benda-benda ni semua istiadat-istiadat tertentu dibuat malam jemaah lagu duduk katuk lampu semua padam habis dalam rumah lepas tu lagu duduk bukemian dia keluar daripada rumah dia ada adat-istiadat yang tertentu lepas tu dalam gelap tu pula nampak lagu main macam-macam rupa saya lagi main lagu duduk bagi apa kering kuning nampak kasar beli kepala saya lagi lagu timbul yang main pulak gelap tu bagi kerih lama saya lagi karut ni juga ada banyak dalam masyarakat kita karut ni juga ada banyak yang herannya kawah hadut cari ni pun ramai hadut cari ni pun buka sikit oh nak dapat nak bagi lagi kemas lagi ada dah tapi tak apa kemas lagi tok guru bagi tahu pula kalau nak kemas lagi hang dengar orang mati aksiden hari ni mayat dia ke bumi malam ni hang pergi korek dia pergi tengah ni jenis kaki tak apa nak cukup dia pergi cari benda-benda macam ni pasal apa pasal dia nak merosakkan diri dia rosak diri sebab rosak ugama dia dia buat perbuatan yang boleh membawa kepada kufur kufur ni apa tuan-tuan habislah dia jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan tak akan bagi belah kesiankan dia wala sikit pun dia kata ataupun perbuatan yang dia buat tu perbuatan menghina Quran dan menghina Nabi salallahu alihi wasalam dan sebagainya ada juga dia ambil ayat Quran sekerat dia cantum dengan apa jampi jampi serapah sekerat perbuatan dia ambil sekerat Quran sekerat cantum-cantum itu menghina ayat Quran ayat Quran bukan digunakan untuk tujuan macam tu guna ayat-ayat Quran yang tertentu untuk tujuan nak buat belakang elok itu menghina ayat Quran pulingkuntum tuhibbun allaha fattabi'uni bantik dekat tu palit minyak pengasih atas tengkok orang perempuan dia guna ayat tu tujuan dia apa tujuan dia nak buat minyak pengasih nak bagi perempuan tu gila ke dia ini menghina ayat Quran menghina pasal apa pasal dia guna ayat Quran untuk nak pergi perdayakan orang perempuan yang bukan isteri dia dia ambil pipalik tu baca Quran tu pulingkuntum tuhibbun allaha fattabi'uni perak bagi perbuatan itu perbuatan itu menghina ayat Quran tak boleh ayat Quran ayat tersebut tidak diturunkan untuk tujuan itu tak boleh ada tak ada tentang masyarakat kita ada bukan zikir ada buat amal macam ni bukan zikir muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tak boleh kita tak boleh dengan ugama tak boleh main-main tak boleh main-main begitu masalah bermula belajar dan mengajak sihir itu haram dia kata bila belajar pun haram bila kawahadu mengajak pun dua-dua haram begitu maka jika dipelajarkan barang yang membawa kepada kufur maka jadi ia kufur oleh kerana ilmu yang dia ajak tu kalau orang tu amal boleh jadi kufur dia yang ajak sudah jadi kufur dan apabila tiada membawa kepada kufur kena ta'zir yakni ditakdibkan dia dan ditawbatkan daripadanya tapi kalau dia belajar tidak sampai ke peringkat kufur maka dia wajib ditangkap dan ditawbatkan dia suruh dia ta'bat ditakdib maksudnya diberikan adab sopan islam kepada dia maka jika ta'bat dia dengan sendirinya diterima ta'batnya tak payah orang tunggu orang tangkap baru nak ta'bat sorang-sorang dia dia dah belajar benda ni malam ni main duduk dengar pula baca kitab ni dengar-dengar oh dia kata karut ni balik saya lagi elok-elok semayang tahajud tengah malam ni minta ampun kat Tuhan lah ya Allah kata aku pergi belajar benda ni waktu tu aku jahil aku tak tahu benda ni nak pergi jadi rosak sampai nak merosakkan akhidah sampai peringkat jadi tukang sihir ni sampai ke peringkat boleh dihukum pancung sampai mati dan sebagainya ya Allah sudahlah aku tak mahu dah benda ni aku nak berhenti hari ni juga aku minta ampun kepadamu ya Allah aku tak tahu benda-benda ni boleh jadi macam ni mengucap balik ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah maka taubatnya diterima Allah banyak orang tuan macam ni saya ada cerita banyak kali dah 45 kali dah cerita orang macam ni dia tak tahu macam mana Tuhan dorong dia sekali maka duduk dengar-dengar kuliah dengar pula kuliah yang berkaitan dengan dia puk kata kena kena sudahlah dia kata awak lah malah ni main pertama kali main main-main kena tu kan contoh kita cerita dulu no hat hat tetu badan penuh kan habis satu badan penuh tetu gambar ulang melengkak di perut tu naik ni naik sampai bawah tengkok bawah-bawah lehek ni jadi kobra dia kembang kemudian lidah ulang naik ke celah-celah dia janggut tak nampak celah tunjuk ni ada lidah sini gambar kobra penuh di badan ni penuh gambar ulang kiri kanan lengan ni gambar perempuan tak pakai apa main-main pula dengar kita baca tajuk pasal tetu 5-6 tahun lepas dan kita baca